Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Safira Tungajah Saya dari kelas 10 BDP 3 Absen 28 Biografi Hos Cokro Aminoto Raden Haji Umar Sa'i Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto lahir di Ponorogo Jawa Timur 6 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama Raden Cokro Amiseno salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu kakeknya Raden Adipati Cokro Negoro pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo sebagai salah satu pelopor pergerakan nasional ia mempunyai beberapa murid yang selanjutnya memberikan warna bagi sejarah pergerakan Indonesia yaitu Mosho yang sosialis Soekarna yang nasionalis dan Kartosuwirio yang agamis namun ketiga muridnya itu saling berselisih pada bulan Mei 1912 Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam sebagai pimpinan Sarekat Islam Hos dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang tegas namun bersahaja kemampuannya berdagang menjadikannya seorang guru yang disegani karena mengetahui tata kerama dengan budaya yang beragam pergerakan Sarekat Islam yang pada awalnya sebagai bentuk protes atas para perdagang asing yang tergabung sebagai Sarekat Dagang Islam yang oleh Hos dianggap sebagai organisasi yang terlalu mementingkan perdagangan tanpa mengambil daya tawar pada bidang politik dan pada akhirnya tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam seiring perjalanannya Sarekat Islam digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada 10 September 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Indenburg Sarekat Islam kemudian berkembang menjadi parpol dengan keanggotaan yang tidak terbatas pada pedagang dan rakyat Jawa, Madura saja Kesuksesan Sarekat Islam ini menjadikannya salah satu pelopor partai Islam yang sukses saat itu Perpecahan Sarekat Islam menjadi dua kubu karena maksudnya infiltrasi komunisme memaksa Hos Cokro Aminoto untuk bertindak lebih hati-hati kala itu Ia bersama rekan-rekannya yang masih percaya bersatu dalam kubu Sarekat Islam Putih berlawan dengan semau yang berhasil memujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu seperti Alimin dan Malaka dan Darsono dalam kubu Sarekat Islam Merah Namun bagaimanapun kewibawaan Hos Cokro Aminoto justru dibutuhkan sebagai penengah diantara kedua perpecahan Sarekat Islam tersebut Neniat ia masih dianggap guru oleh Semaun Singkat cerita jurang antara Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih semakin melebar saat muncul pernyataan komintern yang menentang pan-islamisme Hal ini mendorong Muhammadiyah pada Kongres Maret 1921 di Yogyakarta untuk mendesak Sarekat Islam agar segera melepas Sarekat Islam Merah dan Semaun karena memang sudah berbeda aliran dengan Sarekat Islam Akhirnya Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Sarekat Islam dan kemudian pada 1929 Sarekat Islam diusung sebagai Partai Sarekat Islam Indonesia sehingga menjadi beserta pemilu pertama pada 1950 Hesokro Aminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan agama dan politik nasionalis kata-kata mutiaranya seperti setinggi-tinggi ilmu semurni-murni tauhid pintar-pintar siasat akhirnya menjadi embryo pergerakan para tokoh pergerakan nasional yang patriotik dan ia menjadi salah satu tokoh yang berhasil membuktikan besarnya kekuatan politik dan perdagangan Indonesia mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!